Ya, pemeriksa kembali lagi kita bicara tentang kasus PLT Bupati Indonesia, John Retop dalam hal kasus pesawat dan helikopter. Dimana hal ini menjadi satu hal yang banyak dibicara di media sosial dan juga dimana sekarang menjadi urusan negara, yaitu urusannya kejaksaan tinggi dan kejaksaan. Hal ini menurut kami satu hal dimana ada kriminalisasi terhadap John Retop, dimana pemeriksaan pun kelihatan terkesan dipaksakan dan juga Pak John Retop sendiri tidak dihadirkan dan langsung ditetapkan tersangka. Nah, kami dalam hal ini kami menelusuri beberapa hal tentang terkait kasus ini, dimana kami juga ketemu dengan pihak kejati, dimana bahwa mereka tetap mengedepankan unsur peraduga tak bersalah. Nah, itu yang pesan yang kami dapatkan, unsur peraduga tak bersalah. Hanya saja kami ada komplain sedikit. Kalau mereka bilang unsur peraduga tak bersalah, seharusnya mereka secara diam-diam, secara cool menyampaikan hal itu, informasi kepada orang per orang dan tidak boleh dipublikasikan besar-besaran. Memang informasi itu penting, tetapi hal-hal sensitif itu tidak boleh dari kejaksaan tinggi itu menginformasikan. Hal itulah yang kita klarifikasi, kenapa harus gegabah itu dilakukan. Padahal kasus ini pun sudah dinyatakan, diperiksa di KPK dan dihentikan. Dan yang berikutnya, diperiksa lagi di Polda Papua, kasus yang sama, objek yang sama diberhentikan di Polda Papua. Nah, suratnya juga sudah kita dapatkan. Suratnya bukti-bukti semua kita ada. KPK, Polda Papua, dimana bahwa kasus ini dihentikan. Nah, sekarang itu dimana, kenapa sampai kejati itu cepat-cepat dan gegabah menentukan bahwa ada dugaan korupsi senilai 43 miliar. 43 miliar, nah ini 43 miliar ini kerugian negara itu temuan dari hasil audit mana? Hasil audit independen, BPK atau auditor dari mana? Nah, ini kita pertanyakan, karena dalam undang-undang nomor 19 tahun 2003, itu bahwa laporan BUM untuk perseroan, persero itu diperiksa oleh auditor eksternal. Yang ditetapkan dalam rapat rups. Apakah sudah ada pernah rapat rups tentang pembelian pesawat dan juga tentang helikopter? Nah, itu juga harus auditornya sudah ditentukan. Nah, auditor itu yang periksa atas kepesepakatan bersama. Auditornya auditor eksternal. Dan dilaporkan ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan dipublikasikan secara umum. Apakah hal ini pernah dipublikasikan? Sehingga kejahatan tinggi dengan gegabahnya bisa menentukan hasil temuan 43 miliar ada kerugian negara. Sehingga John Retop atau PLT Bupati Mimika ditetapkan sebagai setersangka. Nah, ini persoalan besar. Di mana, apakah auditor yang menentukan yang 43 miliar ini ada kerugian, itu adalah yang sudah ditetapkan dalam rups. Apakah ada rapat rups? Yang kedua, sesuai dengan undang-undang, bahwa auditor eksternal ini harus juga menyampaikan ini secara terbuka setelah dapat melaporkan ke BPK. Bahwa ada temuan. Saya tidak pernah dengar bahwa ada BPK atau auditor eksternal terkait dengan masalah pesawat dan helikopter. Itu dipublikasikan umum. Nggak pernah tahu. Yang publikasikan adalah dari kejahatan tinggi. Dia punya kapasitas apa menyampaikan itu. Barang belum diperiksa, balang belum nini, ada temuan apa. Itu kan urusannya auditor. Auditor eksternal. Nah, ini yang kita pertanyakan dan kita sanggakan. Bahwa hal ini dipaksakan dan ada unsur kriminalisasi, bahkan penzoliman besar-besaran terhadap John Retop sebagai Bupati Mimika saat ini. 43 miliar dasarnya apa? 43 miliar dasarnya apa? Itu harus dipuktikan. Di blow up secara terbuka juga. Jangan sampai bilang 43 miliar. Nah, ini kan terkesan di media, di masyarakat publik itu kan terkesan wow begitu. Ini yang menjadi persoalan besar. Kami berharap bahwa kejati jangan terlalu napsu. Tapi agak slow down, harus bicara kepada masyarakat edukasi. Hukum itu bisa dibuat kapan saja. Tetapi jangan juga terlalu bernapsu. Dengan kekuasaan Anda mengkriminalisasi orang atau menzolimi orang, menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, ini harus hati-hati juga. Nah, itu. Padahal ini kita sudah tahu semua, KPK sudah menyatakan bahwa itu bersih, tidak ada ketemuan. Yang berikut adalah Polda Papua juga menyatakan bahwa ini tidak ada ketemuan. Terus, kenapa ini dipaksakan lagi dengan objek sama unsur yang sama? Ini sudah sangat lucu. Dan kita berharap bahwa sudahlah. Setelah kejaksaan tinggi berhenti dengan hal-hal skenario yang buruk dan gelap, yang membuat kitra kejaksaan tinggi jadi rusak. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore.